Intro Halo Sobat Arjo, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya Kali ini seperti biasa, di Vibaiti bakal bacain 7 berita teratas dari harianjogja.com edisi Sabtu 13 Agustus 2022 Langsung aja kita ke berita yang pertama Viral, sopir transyogja teman bus pertahankan tas sambil nyetir, tarik-menarik dengan pencuri Sebuah video seorang sopir bus yang diduga merupakan sopir transyogja teman bus berusaha mempertahankan tas miliknya yang dicuri penumpang Terjadi tarik-menarik antar sopir bus sembari menyetir bus dengan penumpang Video yang diunggah di akun tiktok at bryn underscore pada Kamis 12 Agustus 2022 malam Telah dikomentari sebanyak 4.394 netizen disukai oleh lebih dari 400 ribu akun dan telah dilihat 7,1 juta kali Netizen pun menaruh perhatian kepada sopir yang berhasil mempertahankan tasnya meski sembari menyetir Selain itu, tidak mempolisikan telakunya Kronologi lengkapnya bisa Sobat Harjo baca di harianjogja.com Berita kedua, masih ada kalurahan di DIY yang tidak mencairkan danais Kenapa? Pemda DIY terus memberikan kesempatan kepada kalurahan untuk mengakses dana keistimewaan atau danais Lebih luas terutama mendukung reformasi kelurahan Akan tetapi, kelurahan diminta untuk mempersiapkan berbagai potensi yang bisa dikembangkan Selain itu, mematuhi petunjuk pencairan danais Mengingat ada beberapa kelurahan yang diberikan bantuan keuangan khusus atau BKK danais tetapi tidak dicairkan Dari 392 kalurahan, sampai saat ini yang belum memanfaatkan ada 4 Pemerintah sudah memberikan alokasi anggaran, akan tetapi tidak dicairkan oleh kelurahan tersebut Pemerintah daerah DIY berkali-kali meminta agar segera dicairkan Tetapi tidak dilakukan hingga akhir tahun Berita ketiga, Mahfud sebut Ferdi Sambo menangis di depan Kompolnas dan mengaku disolimi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut Irjen Ferdi Sambo sempat mengundang Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Sebelum kasus penembakan Brigadir Nopriansyah Yosua atau Brigadir C mencuat Menurut dia, ada pengecohan psikologis yang dilakukan Sambo dengan bertemu dengan Kompolnas Dalam pertemuan itu, Sambo menangis sambil terisak mengaku disolimi Menurut Mahfud, menangisnya Sambo di depan Kompolnas adalah bentuk pengkondisian Agar skenario kematian Brigadir C adalah tembak-menembak Berita keempat, Timnas Indonesia U16 juara Bimasakti mengatakan Kemenangan ini untuk anak saya dan bangsa Indonesia Indonesia sukses menjadi yang terbaik di ajang piala AFF U16 2022 Di laga puncak yang digelar di Stadion Maguwo Harjo Timnas Indonesia U16 berhasil menekuk Vietnam U16 dengan skor 1-0 Melalui gol yang dicetak Kaviatur di menit ke-45 Pelatih Timnas U16 Indonesia, Bimasakti menyatakan Kemenangan tersebut buat seluruh masyarakat Indonesia Ia juga mempersembahkan kemenangan ini untuk anaknya, istrinya Dan tentunya seluruh masyarakat Indonesia Seperti yang Bimasakti sampaikan saat diwawancara Di lapangan seusai laga Berita kelima, viral, perempuan bersilbab jadi korban begal payudara di Ngaglik Begal payudara diduga berulah lagi Di daerah Ngaglik, Sleman Kali ini menimpa seorang wanita yang sedang melintas di Jalan Palagan Tentara Pelajar Hal tersebut dibagikan dalam akun Instagram At Merapi Uncover Dalam sebuah rekaman suara yang bersumber dari pemamah segala Terdengar korban melaporkan kejadian itu kepada ayahnya Ia mengirimkan voice note atau pesan suara dan juga pesan tulisan Cerita selengkapnya bisa Sobat Herjo baca di harianjogja.com Berita ke-6 Ada perbaikan saluran irigasi Selokan Mataram bakal dikeringkan hingga Oktober Balai besar wilayah Sungai Serayu Opak atau BBW SSO Terus berupaya mengembalikan fungsi selokan Mataram sebagai saluran irigasi Untuk itu jalur irigasi sepanjang kurang lebih 30 km tersebut direvitalisasi Pejabat Pembuat Komitmen PPKK Maaf Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK Irigasi dan Rawadua BBWS Serayu Opak Kori Eriza mengatakan Rehabilitasi jaringan daerah irigasi Karang Talun yang didalamnya termasuk dalam selokan Mataram Dilakukan sejak Juni 2021 lalu dengan target selesai pada Desember 2023 Alokasi anggarannya sebesar Rp174 miliar Ada pun tahun ini Rehabilitasi dilakukan di jaringan irigasi selokan Mataram Jaringan ini dibagi dalam dua kelompok Yaitu jaringan irigasi selokan Mataram 1 dan 2 Dengan panjang masing-masing 15 km Berita ke-7 Kesal dengan kasus pas pampres Gibran mengatakan Bayang no aku isin banget Wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka Mengungkapkan perasaannya soal kasus Aksi anggota pasukan pengamanan presiden Atau pas pampres terhadap sopir truk Yang terjadi tak jauh dari rumahnya di sumber Solo Menurut Gibran Permintaan maaf anggota pas pampres itu dilakukan Setelah kejadian itu viral di media sosial Gibran sendiri baru mendapat laporan pada Kamis 11 Agustus 2022 Padahal kejadian pemukulannya pada selasa 9 Agustus 2022 Nah berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Divi juga mau ngingetin buat Sobat Harjo Jangan lupa like, komen, share Follow akun media sosial Harian Jogja Dan juga subscribe youtube channel Harian Jogja Hari ini Divi pamit undur diri dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax